Intro Assalamualaikum Kembali lagi Teman-teman kali ini aku Membuat Yang simple Camilan yang simple Ini Salat jagung Yang enak dan Murah meriah Oke selamat menonton ya Dan selamat mencoba Bahan-bahannya agak Gampang banget ya teman-teman Bahan utamanya Aku pakai jagung manis Yang udah aku rebus Kemudian aku serut ya Jadi kecil-kecil gini Selanjutnya untuk Dressingnya Aku pakai yogurt Ini yogurtnya aku Salah beli ya teman-teman Enggak Seperti merk yang biasanya Ini Agak cair ini Jadi kalau Mau kalian Boleh pilih yang Agak pental ya Dan ini mayonnaise Boleh pakai Mayonnaise Merk apapun Sesuka kalian Ini aku pakai Merk maestro Dan ini ada Sedikit kiwi Nanti aku bisa dikan Topping aja Teman-teman Kalau mau Kalau mau toppingnya diganti Boleh ya Sesuai selera ya Kemudian ini Susu kental manis Yang terakhir ini ada Keju cheddar Sesuai selera aja ya Oke kita buat Dressingnya dulu Oke kita masukkan Yogurtnya ya Oh sorry Maksudnya Mayonnaise nya Aku pindah ke tempat yang Lebih besar sedikit Kemudian aku masukkan Susu kental manisnya Ini 3 sendok makan ya Teman-teman Kalau mau yang lebih manis Boleh ditambahkan ya Sesuai selera aja Oke ini aku Aduk-aduk dulu Sampai rata Oke selanjutnya Aku masukkan Yogurtnya Dicampur rata ya Ini tempatnya Kurang besar ya Teman-teman Kalau gak apa-apa lah ya Ini aku Yogurtnya gak terlalu banyak ya Karena dia Itu terlalu cair Teman-teman Kalau kalian suka Yogurt yang banyak Boleh ditambah ya Sesuai selera aja Oke ini aku Aduk-atuk dulu Ternyata gak Pengaruh ke Mayonnaise nya ya Aku tambah lagi Sedikit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke ini cukup Gini aja Langsung aja Kita Taruh Di Atasnya Gini oke selanjutnya aku kasih parutan keju diatasnya untuk tekerannya sesuai selera aja ya kejunya mau dipakai semua satu blok juga boleh ini aku cuman pakai setengah blok aja teman-teman untuk kiwinya boleh di skip kalau teman-teman gak suka karena rasa kiwinya asem jadi kalau yang gak suka asem boleh dikurangi ya kiwinya atau gak pakai juga boleh oke teman-teman ini hasilnya udah selesai gampang banget cukup 3 menit udah jadi ya selamat mencoba untuk toppingnya sesuai air aja ya teman-teman mau diganti untuk takaran dan bahan-bahannya aku tuliskan di description box ya kalau mau lihat lebih jelasnya dilihat aja teman-teman ini aku coba ya dan rasanya enak banget dan seger selamat mencoba dan semoga bermanfaat sampai jumpa di videoku selanjutnya jangan lupa kalau suka sama videoku like dan subscribe ya teman-teman dan alhamdulillah perjuangan vlog selama ini ternyata membuahkan hasil dan terima kasih buat dukungan teman-teman semua dan terima kasih banyak sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum